Intro Siapa ik tidak kenal dengan Bruce Lee? Mendengar nama NTA orang akan langsung teringat pada sosok aktor ik identik dengan film lagah Hong Kong Yang tepat pada 20 Juli 2018 ini adalah peringatan 45 THN meninggalnya Seng Legenda aktor film laga tersebut Bruce Lee lahir dengan nama Lee Jan Van pada 27 November 1940 Anak keempat dari pasangan Lee Hoi Chung dan Grace Ho Lee lahir di tengah tour Seng Ayah di San Francis Chow Le Mendoatkan nama Bruce tak lama setelah lahir diberikan oleh Suster Lee Membantu kelahirannya di rumah sakit Mesti lahir di Francis Chow Le Besar di Hong Kong Diperkenalkan di dunia industri hiburan Sejak masih kanak-kanak Karena Seng Ayah berprofesi sebagai penyanyi opera Dan aktor aruh waktu Lee muncul di film umur 3 bulan Sebagai pemain figuran untuk film Golden Gate Girl Saat beranjak remaja Lee Kerap berkumul dengan gerombolan lokal Dan memutuskan mulai memelajari beladiri kung fu pada THN 1953 Lee mempelajari beladiri Winchon pada seorang master terkenal Lee Pemen Lee juga kursus menari Membuatnya melatih gerak kaki dan keseimbangan Lee meraih juara dalam kejuaraan menari Di Hong Kong THN 1958 Masa remaja Lee juga banyak diwarnai Dengan tindakan kenakalan remaja Deperti puar kelahian jalanan Hingga tak jarang membuatnya Harus berurusan dengan polisi Semasa kuliah Lee mendapatkan pekerjaan sampingan Sebagai pelatih beladiri Dan mengajarkan Winchon kepada teman-teman Dan juga masyarakat di sekitarnya Setelah menikah Lee mencoba membuka kursu beladiri sendiri Dengan keahliannya Lee cukup berhasil dengan kelas beladirinya Karir sebagai aktor lagia dimulai Setelah Lee tampil dalam sebuah kejuaraan Kertodilas Angles Aksinya menarik perhatian Seorang produser televisif Kemudian kembali membawanya ke dunia Terima kasih mungkin ini sejarah singkat Bruce Lee dan Jana Dan lupa like, subscribe Supaya kami lebih semangat Bikin konten ik lebih bermanfaat lagi Siapa ik tidak kenal dengan Bruce Lee? Mendengar nama NTA orang akan langsung Teringat pada sosok aktor ik Identik dengan film lagia Hong Kong Tepat pada dua Terima kasih